Sistem tilang elektronik mulai diberlakukan bagi sepeda motor di Jakarta. Empat jenis pelanggaran yang ditindak diantaranya penggunaan ponsel serta penerobosan lampu lalu lintas. Mulai 1 Februari, Direkturat Lalu Lintas Pol Dhamitru Jaya merapkan sistem tilang elektronik untuk sepeda motor. Kamara pengawas telah ditambah di dua titik yaitu di sepanjang Jalan Sudirman hingga MH Tamrin dan jalur Transjakarta Koridor 6. Ada empat jenis pelanggaran yang akan ditindak diantaranya penggunaan ponsel, penggunaan helm, penerobosan lampu lalu lintas dan pelanggaran marka jalan. Kalau memang tidak ada respon ya kita blokir pemblokiran terhadap STNK. Jadi nanti pada saat pembayaran pajak, kendaraan atau mungkin mau mutasi, mau pindah alamat dan sebagainya, mereka mau gak mau harus membayar dendat tilang dulu sesuai dengan pelanggaran yang dibuat. Jadi B, melanggar pasti muncul data itu. Bagaimana dengan yang non-B atau di luar daripada Jakarta? Nah, kita kalau di luar Jakarta, kita menggunakan command center, tercapture, kita sampaikan kepada anggota di lapangan, kendaraan ini tadi melanggar ini, posisi sekarang ada di sini, ditangkap sama anggota di lapangan. Meski telah diterapkan pada 1 Februari, pendidikan tilang elektronik bagi pengendara sepeda motor, baru akan dilakukan mulai Senin 3 Februari mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan, Ainews melaporkan.